Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat resep bolu marble jadul Bahannya ekonomis, tapi rasanya tetap enak Cuma dua telur, jadinya montok, empuk, dan lembut Mau tahu bagaimana cara buat dan bahannya? Saksikan terus video ini sampai selesai Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Agar kalian selalu bisa nonton video terbaru Setelah semua bahan selesai disiapkan Pertama, kita siapkan dulu loyang yang akan kita gunakan Ini aku membuat campuran karlo kawe untuk bahan olesan loyang Yaitu 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin Kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata Kemudian ambil loyang, lalu olesi semua permukaannya dengan karlo kawe Di sini aku pakai loyang tulban ukuran diameter 20 cm Setelah selesai dioles, sisihkan dulu loyangnya Selanjutnya, lelehkan mentega atau margarin Di sini aku pakai 125 gram margarin Saat melelehkan mentega atau margarin tidak boleh sembarangan ya Karena titik leleh mentega atau margarin itu rendah Jadi melelehnya itu cepat banget Saat keadaan mentega atau margarin sudah sebagian besar meleleh Matikan api kompornya Lalu aduk terus sampai seluruh mentega atau margarinnya meleleh Lelehan mentega atau margarin yang benar itu warnanya kuning keruh Tidak bening seperti minyak Lelehan yang bening seperti minyak bisa menyebabkan bolu nanti menjadi kering Padahal bolu yang enak itu yang teksturnya mohis atau lembab Sehingga tidak seret saat dimakan Nah seperti ini warna lelehan mentega atau margarin yang baik Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita buat adonannya Siapkan wadah yang agak besar Lalu masukkan 2 butir telur Pakai telur yang fresh Kalaupun keluar dari kulkas Biarkan sampai suhu ruang 125 gram gula pasir Setengah sendok teh emulsifier Di sini aku pakai SP Setengah sendok teh vanili 125 gram terigu pro sedang Dan setengah sendok teh baking powder Cara buat bolu ini aku pakai metode all in one Menurut aku lebih praktis dan cepat Semua bahan kecuali margarin dicampur jadi satu Kemudian mixer hingga mengembang Lama mixernya kurang lebih 2-3 menit Menggunakan speed tinggi Jika sudah mengembang dan warnanya pucat seperti ini Masukkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi Lalu mixer dengan speed rendah Hingga tercampur dengan rata Mixernya tidak perlu terlalu lama ya Kita pastikan lagi Aduk balik menggunakan spatula Untuk memastikan bahwa adonan bolu Benar-benar sudah tercampur rata Sisihkan dulu adonannya Selanjutnya kita buat pasta coklat Campur 1 sendok makan coklat bubuk Dan 2 sendok makan air panas Lalu aduk hingga tercampur rata Lalu tambahkan adonan secukupnya Aku pakai kurang lebih 5 sendok makan Aduk hingga tercampur rata dengan coklat Selanjutnya ambil loyang tulban yang sudah disiapkan di awal tadi Lalu tuang setengah bagian adonan putih Ratakan adonannya Lalu tuang di atasnya dengan setengah adonan coklat Lalu tutupi adonan coklat dengan sisa adonan putih Ratakan hingga menutupi seluruh adonan coklat Kemudian tambahkan sisa adonan coklat di atasnya Lalu bentuk pola marmer menggunakan ujung sendok Atau bisa juga pakai tusuk sate Hentak-hentakan kurang lebih 3 kali Untuk mengeluarkan gelembung udara Aku panggangnya pakai oven tangkring Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Menggunakan api sedang cenderung besar Hingga suhunya mencapai 180 derajat celsius Pertama panggang kue di rak tengah kurang lebih 15 menit Setelah itu pindahkan ke rak atas Kurang lebih 10-15 menit Atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya Setelah 30 menit atau setelah bolunya matang Keluarkan dari oven Lalu keluarkan bolunya dari loyang Kalau punya rak pendingin boleh dipakai Biar bolunya cepat dingin Walaupun cuma 2 telur Bolunya bisa montok cakep Kita potong-potong dulu Tekstur bolunya lembab Empuk dan lembut Dan juga tidak seret saat dimakan Rasanya benar-benar enak Oke sampai disini dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Jangan lupa subscribe Tekan tanda loncengnya Like dan komentarnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya